Oke kali ini kita menyusuri jalan menuju hutan guys untuk mengambil sarang sogon yang tempoh hari kita lihat rata-rata di bulan-bulan ini memang untuk senis burung-burung kecil itu sedang sedang musim beranah ini setelah sogon dari hutan kita ambil ini nanti yang akan kita coba rawat sampai besar guys dan bagaimana pakannya bagaimana cara melolohnya nanti akan kita tampilkan disini kita dapatkan dua ekor anak sogon guys nah ini anak sogon yang kita dapatkan ini sekitar umurnya kurang lebih 7 hari mungkin ya sekitar 7 hari kita kasih makannya itu keruto kita kasih keruto atau cangkrik ini setelah umur kurang yang lebih 13 hari kita kasih makan keruto sama cangkrik jadi jangkrik yang kita ambil bagian ekornya tanpa kepala tanpa kaki nah ini coba kita kasih keruto wala sekali kan ini akan terus kita kasih jangan-jangan lupa kalau sogon itu kan sukanya manis-manis jadi tetap kita kasih sedikit-dikit mungkin atau madu atau pisang atau gula ini umurnya kalau yang udah disini nih sudah hampir terbangin mungkin sebentar lagi terbangin 3 hari atau 4 hari lagi dia sudah terbangin untuk para sogon mania tokicho mania jadi sogon itu tidak sesulit yang kita bayangkan untuk merawat anakannya katanya harus pakai nekstar pakai anunda juga karena dia juga selain makan manis-manis dia juga makin serangga-serangga kecil ya Alhamdulillah sehat ini buruk nah ini semakin pertama lagi usianya guys ini setelah menginjak usia sekitar 15 harian 16 hari yang satu ekor sudah ingin terbang sudah ingin sudah melompat-lompat ke atas sarangnya tetap kita kasih makan buruk full keruto sama yang manis-manis tadi bisa gula bisa madu sangat-sangat sehat ini guys melahap sekali dengan gurutunya oke mungkin itu dari saya pantau terus para biang channel subscribe ya jangan lupa tunggu di edisi video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati